Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya di megaman channel ya oke untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game ultraman the king of legend dan di kesempatan kali ini ya kita akan coba lagi upgrade lagi si ultraman legend kita ya oke kali ini kita sudah di kemarin udah awaken frame ungu ya plus 1 dulu kali ini kita akan naikkan ke frame ungu plus 2 ya Oke ini medalnya sudah siap tinggal kita bikin aja Oke nambah 1500 dan nambah berapa lagi ini Oke ya sekitar enam ribuan ini ya berarti ya ya hampir kurang lebih 7500 ya nambah petropowernya ya oke di sini nanti ke frame ungu plus 3 kita belum punya sama sekali ya waduh kita belum punya sama sekali apa namanya medalnya ya ya kita cek-cek dulu kayak ini kurang 20 eh 12 ya Oke ini apakah kurang dikit Oh ini jadi ya ini bisa Oke tapi yang ininya kurang dikit kita ambil ya siapa tahu ini dapat bentar Oke lumayan lah ya ada satu medal yang kita sudah siap ya Oke kita sudah siap ya Oke kemudian ini Oke kayaknya ini punya Oke kita update-update dulu lah ya Oke ini enggak punya tadi udah habis ya Oke ternyata yang ini punya tinggal ini dikit Oke sip setidaknya mungkin sampai ini frame ungu plus tiga nanti di hari minggu lah ya semoga sih setidaknya setidaknya mungkin sampai sampai ini frame ungu plus tiga nanti selesai ya dan mungkin kalau bisa sih frame emas kalian lah ya tapi kita nanti cek aja lihat aja perkembangannya ya Oke kemudian kita akan level up lagi lah ya ini ke 65 coba Oke emang sudah semakin gigi ya si legend kita ini ya dan seperti biasa kita update lagi betapa namanya skill-skill kita ya karena level tinggi kalau skill-skillnya level rendah tetap beda teman-teman ya tidak terlalu kuat lah ya kurang ya kurang maksimal ya skill-skillnya ya Oke sudah kita upgrade semua ya kita cicil dikit-dikit ya kemudian untuk equipnya ini oke ya kita ini kita naikkan aja lagi sampai 60 ya eh pelan tapi pasti ya semua bisa naik semua Oke sip kemudian eh ini ya kita naikkan sekalian aja bajunya ini sampai 60 juga rencana saya tetap semua eh ekbub tuh harus paling enggak level 60 lah ya Oh ini parah ke-12an ya Oke lah nggak apa-apa oke 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 dan ini kita naikkan dikit ke 50 ya biar lebih mantap lagi oke let's go kita tinggal berapa ini ya Oke masih 17 juta masih cukup lumayan lah ya Oke kemudian ini kita akan upgrade lagi teman-teman ya kita akan update lagi si Ultraman legend kita kali ini saya pingin kasih sayap juga ya buat si Ultraman legend kita ya Oke kita cek dulu jadi jadi kemarin saya sudah tempat coba-coba ya teman-teman ya eh istilahnya sayap-sayap yang kita sudah punya ini eh ada tiga ini ya ini sudah saya coba ke Ultraman legend enggak ada yang bisa ya enggak ada yang bisa dipakai padahal disini kita sudah punya tiga jenis yang berbeda-beda artinya kita masih punya satu jenis eh sayap yang saya belum punya ya dan itu kemungkinan ya temen-temen ya kemungkinan itu bisa dipasang di Ultraman legend tapi eh saat terus terang belum tahu persisnya tapi sih kemungkinan bisa ya karena ini sih khusus untuk monster lah ya monster-monster sama si Daki-daki ya kemudian kalau ini eh pokoknya saya sudah punya dan saya coba copot dan pasang ke Ultraman legend enggak punya jadi saya kemungkinan akan bikin yang ini ya temen-temen ya cuma ini kita harus hati-hati ya temen-temen jangan sampai salah jangan sampai salah kalian nanti ketika tuker fragment sayap menjadi eh fragment sayap yang ini ya jangan sampai salah ya pastikan ciri-cirinya kalian benar ya oke dari bentuk sama dari framenya ini deh sama ya Ungu juga yang berbeda adalah dari tulisannya ya temen-temen ya ini kuning ini hijau dan ini agak ya orang-orang yang oke kita akan coba tuker dulu satu fragment eh apa namanya ini yang jadi ini kita sudah punya 98 sudah cukup banyak sekali ya temen-temen ya jadi dan eh ya ini ya buat temen-temen yang mau cari frame sayap eh sekarang ini paling cocok ya kalian disini ada misi ini ya temen-temen ya ini kita masuk ke sini dulu nah misi ini ya temen-temen ya misi ini kalian mainkan saja bukan mainkan ya kalian selesai sebenarnya ini kalian selesaikan misi 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 biasa yang ada di game ini ya nanti otomatis eh banyak sekali misi-misi yang akan kebuka ya dan hadiahnya adalah eh kotak-kotak merah ini ya kayak gini kita ambil sebentar ya ini pun kita juga dapat box sayap ya ini temen-temen ya ini isinya box sayap tapi kalau yang kayak gini itu kalau dibuka itu dapatnya fragment yang random ya sayap yang random tapi kalau kalian pengen punya seperti saya kalian tinggal masuk ke sini dan nanti kalian eh kotak merah ini kalian tuker dengan fragment yang ini ya ini isinya itu fragment sayap dan bisa milih oke kita kembali lagi saya pengen tuker sayapnya tadi tapi coba dulu ya jangan gegabah takutnya nanti salah kita ambil Oke ini kita punya empat kita buka aja dulu oke kita butuh yang orangnya Oke yang ini kita dapat satu berarti kita sudah punya 23 ya ntar sekarang sekarang saya akan coba buka sedikit satu aja dulu ya buat eh uji coba ya takutnya nanti salah oke yang orang ini harusnya kalau ini saya Oke nanti jumlah fragment yang ini jadi 24 Oke kita akan cek dulu oke sekarang kita balik ke sini ini hanya untuk memastikan ya temen-temen ya jangan sampai kalian nanti nuker fragmentnya salah Oke sudah 24 ya jadi tadi tadi di awal kita punya 22 terus tadi membuka fragment atau cover yang isinya fragment sayap itu random-random ya dapat satu dan buka lagi yang milih dapat satu ya ini berarti untuk ke-100 butuh 76 ya ya kita langsung aja Oke bukan kesini ya maaf 76 kita akan buka 76 ya Oke let's go Oke disini hati-hati ya jangan sampai salah milih ya kita butuhnya yang orangnya temen-temen ya yang orang oke kita Oke bismillah ya semoga sih bener dan bisa disaya eh dipasang di legend ya semoga ya Oke kita sudah punya 100 ini Oke kita langsung bikin ya wuhh langsung jadi ya nggak ada animasi-animasi gimana gitu ya langsung jadi oke kemudian kita akan langsung coba pasang ke legend kita ke legend kita kesini ya bisa kita pasang bro dan karena dia masih level satu dia nambahnya hanya sekitar empat ribuan tadi ya lima ribu lah ya Oke kita akan coba copot dulu kita copot dulu kita akan upgrade dulu ya biar nanti penambahannya kelihatannya kelihatan ya Oke kita akan upgrade dulu yang orangnya yang masih level satu eh kita akan level up dulu eh kita eh eh maknus ya kita naikkan sampai level 20-an kalau cukup ya karena ini batunya ini bisa masih cukup kesulitan ya cari istilahnya tempat yang memang bisa dapat batu kuning ini secara pasti ya itu sangat nggak tahu lah dapatnya dari mana ini juga kadang hanya dari event-event kok ya Oke ternyata habis temen-temen ya hanya sampai 13 ya Waduh Oke kemudian ini juga kita kita akan upgrade kita ambil yang 10 aja ya oke kita upgrade-upgrade dulu semoga lebih GG lagi walaupun tadi levelnya masih kurang ya harusnya bisa ke 20 lah ya tapi ternyata hanya 13 dan sudah habis oke ini agak lumayan lah kenaikannya semoga oke lumayan banyak juga oke sudah segini dulu ya kita tes-tes dulu ya sambil nanti kalau memang cocok kita akan update update lagi di next video ya oke kita ke legend kita pasang ya sembilan ribuan ya lumayan lah ya oke oke kemudian kita sekarang hanya tinggal langsung aja tes ya si tim kita ini tim lama kita oke tim utama kita kita masuk ke mode hard chapter 35 ya oke ini chapter terakhir yang bisa saya kita mainkan ya temen-temen ya semoga nanti di berikutnya kita bisa naik level ya biar bisa buka lagi chapter 36 ya oke eh mungkin ini nanti ya kita tes sebentar aja temen-temen ya karena kita tadi videonya sudah cukup lama menjelaskan cara bikin sayap sayap juga ya dan tadi upgrade beberapa eh fitur ya dari si Ultraman Legend juga ya oke ini sih mantap juga ya semakin GG ya empuk banget musuh-musuhnya hmm washi show oke terus entah kenapa ya perasaan ini jadi empuk banget nih musuh-musuhnya ya oke saya nggak tahu efeknya dari mana tapi saya merasakan ini bener-bener ringan banget ya musuhnya ya nyawa kita juga masih full-full aja wadidoh GGWP Bro wah mantap oke siap kita kita coba sekali lagi aja temen-temen ya kita coba sekali lagi eh dan nanti jadi sisanya akan kita lanjutkan di next video ya Oke eh 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 wuuh mantap 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 washi show wuuh terlalu ke depan ya sih moanya ya oke tapi emang musuhnya jadi empuk ya gak tau ini efek dari skill ultraman legendnya atau gimana gak tau tapi yang jelas jadi semakin GG ya oh ya nanti mungkin setelah ini saya akan coba terangkan sedikit ya buat teman-teman mungkin yang pengen saya mengeluarkan jurus gabungan si ultraman legend dengan Noah ya nanti kita akan cek ya caranya ya tapi sebentar setelah ini ya teman-teman ya oke cukup lumayan lah ya kita masih bisa mengalahkan atau menyelesaikan ya chapter ini dengan cukup mudah ya oke kita cek dulu jadi ini teman-teman ya ntar ini kita ambil jadi ini sedikit agak istilahnya apa ya kecerahan dikit ya pencerahan ya oke kita lihat disini tapi ini bukan Noah dengan legend ya karena ini pas kebetulan bannernya banner yang lain jadi posisinya gini teman-teman ya ini kedua ya itu ya tadi kedua skill harus penuh ya terus kemudian jika memang kedua itu sudah bisa bisa mengeluarkan jurus gabungan maka akan ada muncul tombol disini ya jadi ini tadi ke atas ya itu dan itulah yang kita pencet jurus gabungan antara si legend dengan si Noah ya tapi kemungkinan untuk bisa melakukan hal itu kita harus ini kemungkinan pertama ya harus kedua-duanya sudah frame emas ya kemungkinan ya karena dengan frame emas itu artinya semua skill sudah kebuka ya itu yang pertama kedua kemungkinan harus mencapai level tertentu ya untuk bisa mencapai apa untuk bisa membuka jurus gabungan ini ya jadi untuk karakter yang mungkin masih di bawah level berapa itu yang diperlukan ya tetap tidak akan bisa jadi ini caranya bukan di klik bareng gini tapi memang harus sudah membentuk sebuah combo dan disini muncul tombol baru ya dan itulah nanti yang kita pencet ya ya mungkin itu aja teman-teman ya sedikit pencerahan cara mengeluarkan jurus gabungan ya tapi untuk lebih jelasnya ya nanti saya akan tetap cari sambil kita tingkatkan si ultraman legend kita ini ke frame emas tentunya oke teman-teman sampai disini dulu video kita kali ini tetap hubung terus megamen channel dengan tombol subscribe like share atau komen ya di video-video megamen channel oke sampai ketemu lagi di game-game berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh